Allah lapasnya dari Nabi Jangan terburuk lah Jangan seperti ini abu-abudnya Ada salah satu pesantren kan Di Indonesia yang sekarang Dia mengatakan Ini yang terakhir itu Saya lihat Al-Quran itu sabda Nabi Jadi dia waktu khutbah Mengatakan Ini kalau benar lah berita itu Kalau benar nih catatan kita kalau benar Berita itu Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW dalam Al-Quran Al-Karim Jadi dia mengatakan Al-Quran itu sabda Nabi Nah kalau berita ini benar Ini menyesatkan Al-Quran itu bukan sabda Nabi Al-Quran itu adalah firman Allah Bahkan Lapasnya pun dari Allah Lewat malaikat Jibril Beda kalau hadis kursi Nah kita bicarakan hadis kursi ini Lapasnya dari Nabi Ucapannya dari Nabi Tapi isinya datang dari Allah Bahwasanya Allah berfirman Ujar Nabi ini Allah ada berfirman Ya ibadih inni haram tu zulma ala nafsi Wa ja'altuhu baynakum muharraman Falata zalamu Biar masih ingat nih Sehingga orang pernah kita baca Di sini cuma sepotong-sepotong Wahai hamba-hambaku Inni haram tu zulma ala nafsi Aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku Wa ja'altuhu baynakum muharraman Dan aku jadikan Kezaliman itu haram dilakukan diantara kamu Falata zalamu Janganlah kamu saling menzalim Jadi payah menyakiti orang itu Apapun bentuknya Hukumnya haram Allah tegas katu Falata zalamu Jangan engkau saling Menzalimi Dalam bentuk ucapan kah Dalam bentuk perbuatan kah Atau dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu Menyakiti orang lain Itu hukumnya haram Tapi menyakitinya adalah dalam konteks kezaliman lah Ya ibadihi Wahai hamba-hambaku Kullukum dholun Illa man hadaituhu Pastah duni ahdikum Kullukum dholun Tiap-tiap kamu itu dholun sesat Kamu itu hai hambaku kata Allah sesat Illa man hadaituhu Kecuali orang yang aku berikan hidayah Pastah duni ahdikum Mintalah hidayah kepadaku Aku berikan hidayah padamu Makanya kita berdoa terus Minta hidayah Tiap kali sholat kita mengucapkan Ihdina suratul mustaqim Karena banyak orang tahu sesuatu Kada menggawi Ilmunya banyak Ma'amalkannya kada Banyak orang yang paham Tentang Islam Tidak menjadi muslim Karena tidak ada hidayah Hidayah Kita khawatir apa itu Makanya berdoa terus Minta hidayah dari Allah Kamu itu sesat Kata Allah Kamu sesat Kecuali kamu Kecuali orang yang aku berikan hidayah Pastah duni ahdikum Maka mintalah Hidayah padaku Aku akan berikan hidayah padamu Ya ibadi Kullukum jai'un Illa man at'amtuhu Pastah imuni Ut'imkum Wahai hambaku Tiap-tiap kamu itu Jai'un Lapar Kamu itu lapar Kata Allah Kecuali orang yang aku berikan makanan Maka mintalah makanan Kepada aku Jadi yang memberi makan itu Paya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kita Allah yang memberi makanan Kamu itu lapar Aku kata Allah yang memberi Makan Kalau Allah tidak memberikan makan Biar pian penuh Dengan makanan Pian gak akan makan Itulah Macam-macam disurung Ada ayam panggang Ada itik panggang Ada sop Ada Apa lagi Pahit semuanya Itu kalau sudah Allah mahandaki Ura makam-makan Habis Saling banyakan Lindung Kucing beruduk Si Din Kadang kalau makan Malihat takannya Karena apa Leor pahit Gula saling manisan Pahit Jadi si Din Itu aja Sedikit aja Padahal diambil Oleh Tuhan Cuma di lidah Ini aja Aku yang beri makan Aku yang beri makan Ada orang Makanannya Sedikit Iwaknya Hanya kangkung Lawan nasi Gencangnya Bukan main Di kangkung Ada rasa nyaman Kita tambahkan Kita tambah Kita tambah Atau orang merasakan Kehidup Kambaku Tiap-tiap Kamu itu Arin Maaf Bertelanjang Ikam itu kan Bisa pakaian Ada kan Nasudah Baju lahir dulu Semuanya Dalam keadaan Tidak pakai Apa-apa Akulah Kata Allah Yang memberikan Kamu pakaian Maka mintalah Pakaian Kepadaku Aku pun Akan berikan Pakaian Jadi Andanya Kalau kita Bisa pakaian Itu bersyukurlah Kepada Allah Jangan rasa Kita Sanggup Menukar Itu usahaku Seorang Bukan Allah Yang memberikan Ya Ibadih Wahai Hambaku Innakum Tukhti'una Billayli Wannahar Wa Anna Aghfir Zunuba Jami'ah Pastakfiruni Aghfirlakum Wahai Hambaku Engkau Itu Tukhti'una Billayli Wannahar Selalu Berbuat Salah Siang Dan Malam Nah Jadi Itu Pak Makanya Jangan Merasa Kita Ini Suci Jangan Allah Sudah Menegaskan Dalam Hadis Kursi Ini Kamu Itu Siang Malam Ada Jatah Salah Siang Malam Ada Berbuat Salah Maka Minta Ampun Engkau Kepada Aku Aku Akan Berikan Ampunan Wa Anna Akfir Zunuba Jami'an Dan Aku Mengampuni Dosa Seluruhnya Pastakfiruni Mintalah Ampun Kepada Aku Memberikan Ampunan Engkau Tidak Akan Bisa Membuat Udarat Pada Diriku Akulah Yang Membuat Udarat Pada Kamu Kamu Tidak Bisa Memberi Mampaat Padaku Akulah Yang Memberi Mampaat Padamu Jadi Orang Kalau Misalnya Ada Supaya Hapuk Tuhan Ada Apa-Apanya Tuhan Aku Aku Bisa Membuat Mudarak Atau Mendapat Mampaat Ya Ibadi Wahai Hambaku Law Anna Awalakum Wa Akhirakum Wa Insakum Wajinnakum Kan Wa Ala Arka Kalbi Rajulin Wahid Minkum Mazada Zalikap Mulki Sahaya Nah Ini Terkait Tanong